Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 gak ada orangnya loh, gak ada orangnya loh dia belum di doa ini ada, ada orangnya ya ngomong Naomi kan gak keliatan ini gimana nih solusinya tadi jadi biar ada solusi lah gitu kalau misalkan gue ngerasa jadi gak enak ke jalan ini emosi itu kan gak enak maaf, ini mau dijelaskan sudah boleh? yaudah silahkan deh gak enak loh, beneran udah jawab, udah jawab masih laku aja di Jakarta mengeluh masalah macet itu berarti orang yang tidak tahu apa kenyataan yang diadapi anda lihat jalan macet, stres apa yang harus anda lakukan? gampang gimana caranya? anda kalau di mobil ada jalanan macet yang pertama harus anda lakukan anda harus mengikuti prosedur jangan ditahan jangan luapkan aja jadi jangan nginjek rem gas aja udah panwaling yang makin emosi loh, bu siapa bilang emosi? enggak anda pasti akan terhindar dari masalah saya yakin gak sampai 5 menit anda pasti tidak sadarkan diri itu yang pertama kalau mau coba kalau enggak ini yang lebih halus ada cara kedua ya? kalau anda di mobil kondisi macet anda tidak bisa berbuat apa-apa mau keluar gak mungkin buka kaca oke, buka kaca kaca belakang masih pakai enggol pak masih pakai enggol pak saya juga mobil bapak tahun berapa pokoknya kaca persis yang disampai anda buka kalau dia udah mentok tutup lagi mentok buka lagi terus terus aja pasti anda akan terlupa dengan macet oh itu cara yang baik ya saya? cara yang kedua kalau masih macet dimana pak? kalau itu masih belum bisa melupakan pada macet nah, anda duduknya bergeser geser ke mana? kalau tadinya di kanan anda bergeser ke depan oh depan depan maksudnya kursi depan? kursi depan kalau misalnya udah lagi nyetir terus kita disuruh pindah lagi jadi pindah ke depan kapnya bergeser ke kiri oh bergeser ke kiri yang nyetir siapa pak? siapa yang nyetir? kan macet gak jalan juga ngapain ke depan terus ngapain kita di dalam mobil pindah-pindah tempat? iya untuk meng ngalihkan dari kemacetan kenapa kita gak main futsal aja di dalam tempat? oh gak bisa gimana main futsalnya? kalau pindah duduk kan bisa artinya apa? dalam kemacetan anda tetap bisa bergerak jadi gak emosi aja ya? gak emosi jadi macet tapi tetap bergerak tetap bisa bergerak di dalam mobil pindah-pindah jok terus mobilnya gak bergerak kitanya yang bergerak pak ya? kitanya yang bergerak oh hebat ya? dinamis dinamis dalam statis wah solusi yang sangat apanya itu siapa sih? kamu siapa sih? siapa ya saya? tapi cak mohon maaf tadi solusi anda kan anda bilang injek rem buka kaca saya gak bisa gimana dong? masa gak bisa? loh tadi saya pertanyaan siapa? anda ngeliat emosi ngeliat jalanan macet saya gak ngelakuin hal itu gimana dong? loh kan anda di jalan dong? loh enggak saya di rumah kok tadi katanya ngeliat tadi ngeliat kemacetan ya kan gua ngeliat enggak pas kena macet oh sebab itu enggak punya mobil? enggak siapa yang bilang punya mobil oh dia cuma liat kemacetan siapa yang bilang saya punya mobil siapa yang bilang saya kena kemacet saya bilang saya suka emosi kalau liat macet kan kalau liat kamu di rumah? saya di rumah rumah saya pingin jalan kebetulan liat macet berarti kamu liat aku buka tutup kaca kamu liat aku buka tutup kaca kamu liat aku buka kamu liat aku buka buka sama kayaknya kalau kayak gitu jangan dibanyak orang eh emang enak kena jebak kayak gitu itu yang kita rasakan selama ini syukurin kita sih ketahuan cuma nanya bapak buka buka kaca tutup kaca buka kaca tutup kaca sama pindah-pindah jadi orang yang liat bapak itu Wendy pak apa ya mungkin ada yang lain yang punya pertanyaan silahkan boleh bertanya pak boleh papi jujur saja saya tuh orangnya temperamen juga pak masalah saya paling besar meskipun saya kesenggol dikit sama orang saya pasti emosi langsung pak itu solusinya gimana ya pak disenggol dikit sebenarnya gini lah ini masalah hati kalau itu singgol dikit emosi singgol dikit marah singgol dikit pasti marah pak itu menunjukkan anda ini orang yang gak gampang puas anda ini serakah loh bisa kok serakah anda di singgol dikit marah berarti minta singgol banyak kan gak mau singgol dikit itu kan serakah singgol dikit gini marah maunya banyak pasti itu serakah ditahan pinja-pinja tempat pak gak apa-apa pindah-pindah tempat asalkan gak pindah channel ya karena setelah ini kita akan ngobrol lebih jauh lagi lebih dalam lagi tentang emosi makanya jangan kemana-mana tetap di WB Waktu Indonesia terus dia bilang orang aduh gara-gara jin sobek dikira kerja lama kepala lu bengkak terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton